jumpa lagi sobat melanjutkan kisah mahabarata untuk sobat semua salam bahagia dan sejahtera untuk anda sekeluarga pada episode sebelumnya dikisahkan Pandu memenangkan sayembara yang diadakan oleh Raja Kunti Boja untuk mendapatkan putrinya Dewi Kunti dan Dewi Kunti diboyong ke istana Astinapura bagaimana kisah selanjutnya simak bersama-sama serial mahabarata episode yang ke-10 Pandawa lahir di hutan pada suatu hari Raja Pandu pergi berburu di hutan di dalam hutan itu ada seorang asik yang sedang asik berdengkerama dengan istrinya dan menyamar sebagai sepasang kijang Pandu yang melihat sepasang kijang itu tidak menyangka bahwa mereka adalah jelmaan seorang resi dan istrinya dia mengangkat panahnya membidik mereka dan meluncurlah anak panah dari tangan Pandu melesat cepat-cepat menancap pada tubuh si kijang jantan kijang itu jatuh terguling luka berdarah-darah dalam keadaan sekarat kijang jantan itu berubah menjadi resi dan mengudapkan kutuk pastu terhadap Pandu hai lelaki penuh dosa rasakan kutukanku engkau akan menemui ajelmu sesaat setelah engkau menikmati olah asmara dengan istrimu setelah melontarkan kutukannya resi itu mengembuskan napas yang penghabisan Pandu sungguh kaget mendengar kutukan sang resi dengan perasaan putus asa ia memikirkan akibat kutukan itu akhirnya ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari kerajaan dan menyerahkan semua urusan kerajaan kepada Bismah dan Widura Pandu memutuskan untuk hidup mengembara di hutan bersama kedua istrinya untuk menyucikan diri dengan bersamadi dan bertapa dari kunti sedih melihat suaminya terkena kutuk pastu ia tahu sebenarnya suaminya ingin sekali mempunyai keturunan tetapi tak kuasa memujukkannya karena kutukan itu sebagai istri yang mencintai dan setia kepada suaminya ia merasa wajib menolong Pandu karena itu ia menceritakan rahasia mantra gaib yang diterimanya dari resi turwasta Pandu mendesak kedua istrinya untuk menggunakan mantra itu guna memanggil dewa-dewa dari kayangan Dewi Kunti dan Dewi Madri menyanggupi permintaan suami mereka bersama-sama mereka mengucapkan mantra itu dan memohon agar mereka dikarunia yanak demikianlah yang terjadi kedua istri Pandu mengucapkan mantra dan permohonan mereka dikabulkan lima dewa turun dari kayangan menemui kedua wanita itu kemudian dengan cara gaib Dewi Kunti melahirkan tiga putra dan Dewi Madri melahirkan putra gembar kelima putra itu dibesarkan di tengah-tengah hutan dalam asuhan orang tua mereka dibantu para resi dan para pertapa di hutan itu kunti yang tertua diberi nama yudhistila artinya yang teguh hati dan teguh iman di medan perang putra ini lahir bagai titisan bedaoro Dharma dewa keadilan dan kematian kematian dan disegani karena keteguhan hatinya rasa keadilannya dan keluhuran wibawanya putra kedua diberi nama Bima atau Bimasena terakhir dari bedara bayu dewa angin Bimasena disegani sebagai penjelmaan wujud kekuatan yang luar biasa pada manusia ia dilukiskan sebagai orang yang pemberani dan berperilaku kasar tetapi berhati lurus dan jujur putra ketiga diberi nama Arjuna terakhir dari bedara indera diwa guru dan halilintar Arjuna yang berarti cemerang putih bersih bagaikan perak disegani sebagai penjelmaan sifat-sifat pemberani putri yang luhur dermawan lembut hati dan berwatak satria dalam membilang kebenaran dan kehormatan putra keempat Dewi Matri diberi nama Nakula dan Sahadewa dan terlahir dari Dewa Aswin yang kembar putra betara surya Dewa Matahari putra kembar itu merambangkan keberanian semangat, kepatuan, dan persahabatannya kehidupan di alam bebas di dalam hutan itu memberi pengaruh sangat besar dan mendalam bagi pertumbuhan jiwa dan raga putra-putra Pandu yang disebut Pandawa kelak setelah mereka dewasa kelima putra itu akan memegang peranan penting dalam sejarah dan membuat seisi dunia kagum hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun kehidupan di dalam hutan sangat tenang pepohonan dan bermacam-macam binatang hidup damai bersama manusia yang menghuni hutan itu mereka bagikan satu keluarga besar yang hidup selaras dengan alam memang demikianlah seharusnya karena yang maha kuasa telah menciptakan alam semesta dengan tatanan yang adil bagi setiap makhluk ciptaannya pada suatu pagi di musim semi yang indah Pandu dan Dewi Madri duduk termangu memikirkan kutukan yang membuat mereka sengsara mereka sedih merasakan gairah asmara yang terpendam dan tak mungkin tersalurkan padahal alam di sekitar mereka sedang mengenakan busananya yang terindak bunga-bunga bermekaran menaburkan garuman yang semerbak burung-burung berkicoriang dan aneka mergasatwa berjengkrama memuaskan nafsu birai dalam udara musim semi yang segar pandu memandang sekelilingnya kemudian menatap Dewi Madri yang jelita terpengaruh oleh keindahan alam dan suasana musim semi yang penuh gairah ia lupa diri dengan penuh gairah yang meluk Dewi Madri dan mencumbunya Dewi Madri berusaha menolaknya tetapi tak kuasa mereka segera tenggelam dalam olah asmara yang menggebu-gebu tetapi tiba-tiba Pandu roboh dan seketika itu juga mengembuskan nafas yang penghabisan kutuk pastu yang dilontarkan resi yang menjilmah dalam rupa kipjang yang mati dipanah oleh Pandu menunjukkan kesaktiannya Dewi Madri sangat sedih lebih-lebih karena ia merasa berdosa dan bertanggung jawab atas kematian Pandu dia segera menghadap Dewi Kuntri memohon agar wanita itu bersedia mengasuh anak-anaknya sebab ia akan menyusul suaminya dengan melakukan satya tak ada yang dapat mencegahnya Dewi Madri melakukan satya dengan menerjunkan diri ke dalam api pembakar jenazah suaminya para resi dan para pertapa yang iba melihat Dewi Kuntri dan anak-anaknya kemudian mengantarkan mereka ke Hastinapura ketika itu Yudhistira sulung diantara para pendawa baru berusia belasan tahun sampai di Hastinapura rombongan itu menghadap bisma para resi dan pertapa itu mengabarkan mangkatnya Raja Pandu dan menyerahkan Dewi Kuntri dan kelima putra Raja Pandu ke dalam asuan bisma mendengar kabar itu seisi kerajaan berkabung Widura, Bisma, Piyasa, dan Tristarastra kemudian melaksanakan upacara persembayangan untuk mendoakan arwah Raja Pandu yang meninggal Paratman kekal abadi pegawai Niasa berkata kepada Satyawati nenek Raja Pandu masa lampau telah berlalu bersama suka dukanya tapi masa depan akan datang membawa kedugaan yang lebih menyakitkan dunia ini telah memikul kegairaan orang muda yang terbuai mimpi-mimpi sekarang dunia akan memasuki zaman yang penuh dosa kepahitan, kesedihan, dan penderitaan tak ada yang bisa menghindarinya waktu terus berjalan menyusuri garis takdirnya engkau tak usah menunggu untuk menyaksikan semua malapetaka yang akan menimpa anak keturanmu akan lebih baik bagimu jika kau meninggalkan Narsinapura dan melewatkan hari-harimu dengan bersama di dan bertapa di dalam hutan Satyawati menerima nasihat bekawan biasa bersama Ratu Ambika dan Ratu Ambalika ia pergi ke hutan ketiga ratu yang telah lanjut usia itu melewatkan hari-hari mereka dengan bersamati dan menyudikan diri serta berdoa agar anak keturunan mereka terhindar dari marapetaka itulah yang mereka lakukan hari demi hari bulan demi bulan sampai mereka mencapai muksa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati